Aglio Olio Aglio Olio Pasti kalian pernah denger makanan ini Italian dish yang sangat simple Gampang banget dibuat dan super enak Disini gua bakal bawa kalian gimana cara buat traditional Aglio Olio Dan satu lagi with a twist Dengan seleranya gua So, let's get started shall we Oke, Aglio Olio Pertama yang kita pasti butuhkan adalah bawang putih Aglio dalam bahasa Itali adalah bawang putih Potong bawang putih kalian tipis-tipis kayak gini Dan teknik potong gua kayak gini Biar ga lengket dan nempel ke pisaunya Mungkin kalian suka potongnya kayak gini Tapi, tuh jadi nempel kan ke pisaunya Kalian juga bisa coba potongnya dari atas Misalnya tinggal ditarik ke bawah Set, jadi deh bawang putih tipis-tipis gini Oh iya, kalian butuh 4 biji aja ya Dan sesudah itu, kalian juga butuh 1 biji cabai merah Dan potong cabai kalian menyamping Kalau mau lebih pedas Ya, tambahin aja Mau 2 atau 3 cabainya Yang penting jangan cabai-cabean ya Dan bahan terakhir itu adalah parsley Dikumpulin aja semuanya Dan cincang sampai halus Ini resepnya cuma pake 15 gram parsley Dikit kok, ga sebanyak ini Cuma di video aja sih Jadi biar ekstra aja Nah, ini dia semua bahan yang kalian butuhin Untuk tradisional aglio-lio Dari minyak, bawang putih, cabai, dan parsley Uh, dan satu lagi Ya, kalau pasta ya pasti pasta spagetinya Sekarang kalian tinggal panasin air kalian Sampai mendidih Tambahkan garam yang banyak Dan ada pepatah Kalau kalian buat pasta Airnya harus sahasin air laut Tambahkan pasta kalian Dan masak sampai 70% matang Jadi, sebelum al dente ya Kalau sudah sampai 70% matang Pinggirkan dahulu dari api Dan biarkan pasta kalian Nah, sekarang kita siapkan dahulu bahan yang lain Pertama tambah 50 gram olive oil ke dalam panci Dan juga bawang putih kalian Dan disini kita mau masak bawang putihnya Dengan api yang kecil ya Masak sekitar 30 detik Baru Kalian akan menambahkan Cabai kalian Kalian gak mau apinya terlalu besar Kalau gak nanti Beberapa bahan ini jadi gosong deh Jadi, apinya kecil aja ya Kalau kalian sudah memasak Kedua bahan kalian selama 1 menitan Tambahkan pasta water kalian Kedalam panci Dan juga tambahkan Pasta kalian Aduk semuanya Sampai Pasta kalian Itu keliatan glossy Kayak gini Dan jangan lupa Tambahkan air sedikit-sedikit saja Biar pastanya gak nempel Ke pancinya Kalau semuanya sudah Tambahkan sedikit parsley Dan kita akan aduk semuanya Aduk semua bahan kalian Hingga merata Dan jadi deh Tradisional Alio I olio Kalian bisa langsung makan Tapi disini gue coba plating dulu Dan gue coba plating biar Spagetinnya berdiri Dan Yah Jatoh deh Tapi gak apa-apa sih Disini gue tambahin lagi sedikit bawang putih dan cabai Ya biar cantik aja sih Dan juga sedikit parsley Dan ini dia Traditional way of spaghetti Ala alio olio Sekarang gue coba dulu deh Enak gak nya Keliatannya sih cantik Menggiur kan Tapi rasanya Coba Ternyata enak Aduh Ada pedesnya dikit Dan rasa gariknya juga Ah Udah lah Enak Jadi ini untuk makan siang gue Aduh Ternyata gue masih lapar eh Gue buat lagi deh Satu lagi Aleo olio Tapi yang lebih modern Disini semuanya sama Cuma bedanya Ya extra ingredient Yang pertama itu Gue bakal pakai breadcrum Pertama yang kalian lakukan adalah Toast breadcrumbs nya kalian Disini gue pakai sekitar 20 gram breadcrumbs Kalau mau lebih banyak juga gak apa-apa sih Toast breadcrumbs kalian Sampai Brawn kayak gini Dan ini dia Semua bahan-bahan yang kita perluin Semuanya sama Cuma bedanya Ada tuna, olive, sama breadcrumbs Dan disini gue pakai tuna kalengan Jadi gak masalah sih Sesudah itu Kalian masak pasta kalian Disini gue tambahin spaghetti gue Jadi 100 gram Dan masaknya juga Jangan sampai terlalu matang Sekitar 70% Nah kalian pas di tengah-tengah Kalian cek aja Spaghetti kalian Gak terlalu empuk Ataupun gak terlalu keras Abis itu Kalian pinggirin dulu aja Abis itu Stepnya sama Kalian masukin dulu minyak Kedalam panci Dan tambahkan bawang putih Dan cabai kalian Oh iya Disini gue pakenya Cengek ya Biar lebih pedes Dan gue lapar banget nih Jadi gue masukin aja deh Dodonya Diaduk-aduk aja Bawang putih dan Cengeknya Biar gak gosong Dan sesudah itu Kalian baru masukkan Pasta water kalian Dan Spaghetti kalian Disini kalian kerinya Harus rada cepet Soalnya Minyak panas dan air Bukan kombinasi yang bagus Diaduk-aduk aja Semuanya Sampai semua minyak Dan airnya itu Jadi glossy kayak gini Ke spagetinya Abis itu Kalian baru tambahkan Olives kalian Dan juga Tuna kalian Diaduk-aduk aja Semuanya Sampai merata Sesudah itu Kalian baru tambahkan Breadcrumbs Mau banyak Atau mau sedikit Terserah kalian sih Tapi disini gue Sedikit aja Yang penting Kasih tekstur Crunchy nya gitu Ke spageti kita Udah gitu Kalian aduk-aduk aja Semua spageti kalian Dan jadi deh Spageti aglio eolio Yang lebih modern Dan ini gue coba plating lagi Semoga gak jatoh kayak sebelumnya Dan Yes Gak jatoh Lumayan lah Biar lebih cantik Disini gue tambahin lagi Bawang putihnya Tunanya Cengeknya Sama olivesnya lagi Dan terakhir Top it off with breadcrumbs lagi Dan ini dia Spageti aglio eolio Dengan style nya gue Kita coba lagi makan Sekarang Dan ini memang resepnya unik sih Tapi Ini enak banget sih Ada rasa tuna Olive nya Damn Alright guys See you next time That's it guys Untuk video kali ini Kalau kalian suka Kasih like Dan subscribe Dan see you next time